Sampai jumpa di video selanjutnya. Bang Sastra ini software engineer dan juga metode proper circle with Medan. Dan Bang Sastra ini sudah pengalaman as software engineer lebih dari 12 tahun. Dan untuk karir journey-nya sendiri, pernah jadi lead engineer, kemudian engineering manager, kemudian head of technology, pernah responsible dalam management, kemudian strategi, execution dari IT infrastructure. Dan untuk selain karir journey-nya, karir journey-nya kan sudah lengkap banget di IT. Bang Sastra ini sudah aktif juga sebagai kolaborator di Facebook Developer Sirko Medan tadi. Dan juga Bang Sastra ini sangat suka teaching, mentoring, dan dipanggil speaker di berbagai event, termasuk event malam ini. Dan tadi, gue di-mention di awal-awal juga Bang Sastra ini punya YouTube channel. Punya YouTube channel, jadi mungkin ada yang belum tahu gitu ya, bisa banget abis ini di-subscribe gitu ya, YouTube channelnya Bang Sastra. Karena banyak banget ngebahas tech update juga gitu kan, ada, pas itu gue pernah lihat juga ngebahas tentang burn out gitu, tentang burn out stressnya para IT gitu, jadi boleh banget tuh dikepo-kepoin tuh di YouTube ya Bang Sastra. Pertama, thank you ya buat tim Altera, dan buat teman-teman juga, ini rame nih. Mantap. Jadi, malam ini kita akan belajar buat kopi. Karena tadi ada yang buat kopi tuh, satu teko. Gak mabuk tuh. Jadi, ini lanjutan dari dua sesi sebelumnya. Yang pertama kan kita bahas tokenomik kan. Terus, yang kedua kita bahas tentang smart contract-nya pakai solidity, dan yang sekarang kita coba combine tuh si solidity-nya sebagai back-end-nya, dan react sebagai front-end-nya. Nanti case-nya kita ambil dari NFT. Kira-kira gitu. Oke, siap Bang. Cukup dimengerti. Dimengerti aja dulu. Oke Bang, tanpa lalala ya lagi. Gue langsung aja sirahin ke Bang Sastra. Dan medianya mungkin untuk terkertasi. Silahkan Bang. Silahkan dimulai. Oke. Aku coba share screen dulu ya. Suara gue cukup jelas kan ya? Jelas, clear. Oke. Tak mulai ya teman-teman. Jadi, NFT memang bahkan sebagian besar kripto kan akhir-akhir ini juga sedang drop. Dan NFT ini hype-nya memang cukup tinggi ya tahun lalu. Dan aku rasa teman-teman itu udah sering dengar apalagi semenjak ini booming kan. Si bapak kita Gozali Everyday ini dengan selfie-nya yang harganya sampai miliaran dan juga gambar-gambar monyet ini. Dan Twitter, tweet pertama kali si foundernya Twitter ya. Yang harganya fantastis gitu. Jadi, hal yang lucu sebenarnya NFT ini adalah banyak orang yang mungkin karena lihat aku di lingkungan tech, apalagi dekat dengan kripto, mereka pikir aku paham dengan trendnya gitu. Sesimpel, eh ini NFT apa ya yang mau dibeli, yang cocok nih gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dulu ditanya nama aku ya. Padahal sebenarnya, ya aku juga nggak tahu gitu. Karena kita harus bisa bedain mana teknologi, mana hype kan. Jadi hype itu bisa naik dan turun, sedangkan teknologi itu umumnya grafiknya akan selalu konstan atau naik gitu. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga udah pernah belajar tentang kripto juga. Mungkin udah sedikit tahu tentang teknologi-nya di NFT. Wih, tiba-tiba rame tuh. Apa tuh? Jadi, menurutku NFT itu adalah yang tiga ini. Jadi, NFT itu kepanjangannya kan non-fungible token. Jadi, kalau ada non berarti ada yang fungible token. Nanti kita bahas ya. Jadi, simpelnya NFT itu adalah dia bisa jadikan sertifikat digital. Bisa juga kita jadikan lisensi. Bisa juga kita jadikan ownership. Jadi, pertanyaan yang paling mendasar biasanya dari sebuah teknologi, apa masalah yang dicoba selesaikan dengan teknologi ini? Emang kalau nggak pakai NFT gimana gitu kan? Kita ambil satu kasus dari digital certificate ya. Nah, umumnya sertifikat itu kan yang cetak ya. Gimana caranya supaya itu digital? Berarti harus ada satu lembaga atau satu organisasi untuk memvalidasi. Kalau itu adalah sah. Karena yang paling sulit di dunia digital itu kan untuk menjaga keasliannya. Sangat gampang kan untuk memalsukan atau menduplikasi yang sifatnya digital. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi, gimana caranya kalau kita mau coba kita buatkan digitalnya sebuah sertifikat. Contohnya, kita kursus ada sertifikatnya, dapat sertifikat digital gitu. Nah, ini kan bisa diduplikasi juga kan? Siapapun bisa buat. Gimana buatnya supaya itu memang, gimana cara cepatnya untuk mendeteksi kalau itu bukan hasil duplikasi gitu kan? Gitu juga dengan yang lain-lain. Nah, NFT ini awalnya sebenarnya bukan untuk itu tujuannya. Awal dari NFT itu sebenarnya adalah membuat satu token. Jadi, token itu sebuah representasi ketika kita belajar tokenomik di sesi yang pertama. Token itu kan representasi dari sebuah value atau sebuah benda gitu kan. Kenapa bedanya dengan fungible token? Jadi, sederhananya gini. Uang yang kita pegang sekarang, fiat money itu, itu adalah fungible token. Jadi, kalau aku punya 100 ribu, teman-teman punya, sorry, kalau aku punya 100 ribu satu lembar, dan teman-teman punya 50 ribu dua lembar, nilainya sama. Mau kita tukar, mau kita tukaran juga tetap nilainya sama. Nah, sedangkan non-fungible token, itu semua tokennya unik. Jadi, mungkin contoh yang paling simpel itu, ijazah sekolah. Anggaplah kita ini dulunya satu kelas ya. Satu kelas, satu angkatan. Kita tamatnya sama. Kita semua dapat sertifikat. Walaupun kita sekolah di tempat yang sama, kita dapat sertifikat yang juga sama, sama dalam arti dari satu sekolah gitu kan. Tapi ini kan gak bisa dipertukarkan. Ya, ijazahku, ijazahku gitu. Gak mungkin dong kita tukaran, kan namanya aja udah beda gitu. Walaupun secara value-nya mungkin sama gitu kan. Bentar ya, ini panas banget. Oke. Hasilnya mati rupanya. Oke lanjut. Jadi ini ada salah satu, mungkin secara teoritisnya ya. Nanti kita akan, sorry, nanti kita akan coba implementasikan juga ke RIEC, tapi kita coba pahami dulu sedikit teorinya. Antara perbedaan fungible dengan non-fungible. Jadi secara, ini tadi aku udah coba jelaskan ya, divisible dan indivisible. Jadi kalau yang fungible token itu bisa dipecah-pecah, artinya kalau kita punya, seperti rupiah tadi, kalau di crypto, di IDRT ya. Jadi kalau aku punya 100 ribu, itu bisa dipecah. Jadi contohnya 50 ribu, dua lembar, dan sebagainya. Kalau non-fungible token itu, nggak mungkin bisa dipecah. Karena kalau dipecah bisa jadi, itu nggak sesuai lagi. Contohnya sertifikat tadi kan, nggak mungkin dibagi dua gitu kan. Dan fungible token itu unik, eh sorry, nggak unik. Jadi, walaupun pada kenyataannya memang ada keunikan juga, tapi secara nilai dia nggak unik. Jadi, angka 100 ribu yang aku punya, dengan yang teman-teman punya, ya sama aja gitu kan. Tapi kalau yang fungible itu benar-benar unik. Bisa juga contohnya lukisan ya. Jadi lukisan yang satu dengan yang satu lagi, itu benar-benar unik. Dan yang lain-lain ya. Nah, kita coba ambil satu, sorry, kita coba lihat contoh kasusnya ya. Kalau yang sebelumnya kan mungkin itu NFT lebih banyak digunakan untuk karya digital seperti gini lah ya, gambar-gambar gitu ya. Apakah NFT cuma bisa digunakan untuk itu? Nah, di sini ada beberapa contoh. Intellectual property ini seperti apa ya? Haki mungkin kayak di kita ya. Kemudian academic title, ini tadi seperti jasa, artwork. Nah, artwork ini yang dulunya lagi booming ya, setahun-dua tahun belakangan ini. Bisa juga untuk musik, bisa juga untuk gaming, utility, dan sebagainya. Jadi, apapun itu yang bisa kita representasikan sebagai token dan unik, itu bisa kita buat non-fungible token. Nah, itu untuk real world purpose-nya ya, contoh-contohnya. Nah, kalau ada mungkin contoh yang yang mungkin berguna ya, kalau kita implementasikan sekarang, contohnya sertifikat vaksin. Jadi, sertifikat vaksin itu sebenarnya kita bisa buatkan di NFT juga. Nah, teknologi yang digunakan untuk NFT itu ya pasti blockchain. Di sesi sebelumnya kan kita bahas tentang beberapa network blockchain ya. Jadi, di situ ada Ethereum, Solana, dan sebagainya. Kali ini kita akan gunakan yang paling populer itu Ethereum. kita coba review sedikit topik kita yang di... coba buka dulu ya. ini minggu lalu ya. Nah, untuk implementasinya, kalau kita web seperti sekarang ya, karena tadi ada pertanyaan, apa bedanya web 3 dan web yang sekarang, yaitu web 2 ya. Nah, kalau yang web 2, yang sebelah kiri, jadi si frontend itu biasanya berhubungan dengan backend, menggunakan REST API, atau bisa juga menggunakan RPC, tapi yang paling umum itu REST API kan. Dan si backendnya berhubungan dengan database. Ini centralized, jadi databasenya ada di satu tempat, atau di satu organisasi. Nah, sedangkan kalau web 3, kita menggunakan smart contract. Smart contract ini ada di mana? Ada di blockchain. Karena kita menggunakan... di sini Ethereum, berarti ada di dalam Ethereum virtual machine. Kalau kita pakai network yang lain, nanti beda lagi. Tapi intinya adalah berkomunikasi dengan smart contract. Jadi smart contract ini seperti backendnya lah ya. Kira-kira gitu nanti implementasinya. Dan ada satu case menarik menurutku, kalau teman-teman ikuti, baru-baru ini kan ada tiket NFT ya. Tiketnft.com Jadi konsernya Dewa, yang baru-baru ini kan mereka ada tour di beberapa kota tuh. Nah, mereka itu jualnya dalam bentuk NFT. Kalau nggak salah, yang Liga 1 juga mereka pakai NFT. Ya, Liga 1 Indonesia ya. Yang April kemarin ya. Ini semuanya di... di... menggunakan NFT. Jualnya pakai NFT. Nah, untuk case kali ini, kita juga akan coba implement ini, tapi tentunya dalam bentuk sederhana ya. Kita nggak mungkin buat komplit dalam waktu yang singkat ya. Jadi kita akan coba case-nya nanti gimana cara membuat penjualan tiket, tapi menggunakan NFT. Nah, tadi udah sempat disinggung kalau untuk membuat token di networknya Ethereum, Ethereum itu punya seperti standarisasi. Standarisasi ini mempermudah kita untuk membuat smart contract itu yang lebih rigid lah ya. Jadi, umumnya itu ada untuk standarisasi-nya itu pakai angka ya. Jadi, kalau untuk token itu pakai ERC 20, kalau untuk NFT itu pakai ERC 721. Emang kalau nggak pakai ini gimana? Sebenarnya nggak apa-apa juga. Jadi, kalau ERC 721 ini, ini seperti minimum interface lah ya. Karena smart contract itu kan seperti dia bukan bentuknya kelas. Jadi, udah disediakan interface, nanti kita tinggal berangkat dari sana. Itu seperti framework lah gitu kan, atau boiler plate-nya, tapi di standarisasi. Kalau nggak pakai ini, ya boleh-boleh aja sebenarnya. Nah, nanti kita akan gunakan si ERC 721 ini untuk ngebuat NFT kita. Jadi, ERC 721 ini sebenarnya open source. Jadi, teman-teman nanti kalau mau explore lebih dalam, bisa juga baca-baca di sini tentang standarisasi seperti apa itu ERC 721. Di sini udah disediakan event-eventnya atau metode-metode-nya. nanti kita tinggal tambahin bisnis logic-nya di dalam. Jadi, sebenarnya nggak terlalu sulit gitu. Karena kita udah dibantu dengan metode-metode ini kan. Nah, supaya lebih mudah nanti kita pakai library. Library dari si Open Zeppelin. Jadi, nanti di smart contract-nya kita tinggal import seperti ini. Dan kita bisa karena ini interface ya, nanti kita gunakan is. Oke. Itu untuk teorinya. Sekarang kita ke coding ya. Tapi aku mau cek dulu nih zoom-nya ini. Oke. Nanti ini eh, coba info dong teman-teman apakah ini teksnya kekecilan atau gimana. Nyaman nggak? Kalian bisa baca nggak? Pas ya. Oke. Aku besarin sedikit ya. Nah, kita lihat dari strukturnya dulu. Ini ada dua folder. Oh, zoom sedikit. Oke. Kalau ini gimana? Ini aku udah zoom. Mana musiknya kok? Sepi banget. Oke. Nah, ini ada musik kan semangat kita. Oke. Ini ngomong-ngomong sendiri nggak asik loh. Satu jam nanti aku ngomong-ngomong sendiri di sini. Oke. Tetap asik lah. Ada 90-an orang. Ih, 100 orang ya. Keren, keren, keren. Luar biasa. Nanti aku share juga ya source-nya ya. Aku tadi lupa nge-push-nya ke GitHub. Kita lihat strukturnya dulu ya. Jadi, di sini ada dua folder smart contract sama front end. Jadi, anggap aja smart contract ini back end-nya. Front end-nya. Front end-nya. Kita mulai dari smart contract-nya dulu ya. Jadi, untuk smart contract ini aku pakai hard head. Ini dia. Hard head topi yang keras ya. Ya, ikonnya juga ini kan topi yang keras ini dipakai di topi-topi barang proyek sih biasanya. kelebihannya hard head ini untuk teman-teman yang familiar dengan TypeScript ini enak banget. Jadi, experience kita ngoding kalau udah biasa javascript atau TypeScript itu bisa kebawa kemari. Karena smart contract itu kan pakai solidity. Bahasanya udah beda. Environment untuk development-nya juga harusnya beda. Jadi, si hard head ini ngebantu banget lah gitu untuk kita yang terbiasa di dunia javascript atau TypeScript. Nanti sebenarnya kalau ini kan udah yang di-generate ya. Nanti kalau teman-teman mau coba generatnya sebenarnya gampang. Di sini udah ada dokumentasinya. Mana dia? Oh ini. Di tutorial aja. sama sama seperti pada umumnya ini ya. Framework javascript pada umumnya. Jadi, nanti kita tinggal npx hard head seperti ini. Nanti kita disuruh pilih mau pakai apa javascript, typescript atau yang empty gitu kan. Nah, kebetulan aku pakai typescript. Jadi, hasilnya nanti seperti ini. kita lihat dulu strukturnya ya. Aku tutup dulu. Jadi, folder yang penting di sini pertama contract. Di sini kita akan tulis smart contract-nya. Kemudian script-nya. Ini script untuk deploy-nya. Kita lihat dan test-nya ya. Ini aku gak buat test-nya. Jadi, yang paling penting itu aja. Contract dan script. kita coba ke review sedikit untuk smart contract-nya ya. Jadi, ini kan tadi menggunakan IRC721. Ini IRC721 enumerable. Jadi, IRC721 itu sebenarnya ada beberapa. Kita coba ke enumerable. ada yang full, ada oh ini, ada yang full, ada metadata, ada yang enumerable. Nanti kita bahas apa bedanya ya. Tapi untuk sekarang, intinya kita pakai IRC721. Nah, di sini cara kerjanya nanti begini. Kita akan buatkan satu lending page untuk beli tiketnya. Jadi, kalau untuk beli tokennya, NFT-nya, di dunia NFT biasa disebut dengan minting ya. Nah, kata lain dari beli sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini fungsinya. Minting NFT ya. Jadi, kalau kita lihat dari kodenya, sebenarnya simple ya. setiap ada pembelian, jadi, token itu kan akan digenerate ketika ada yang minting gitu kan ya. Akan dibuat ketika ada yang beli. Kira-kira gitu teori dasarnya ya. Jadi, kode ini ya kira-kira untuk membuat itu. Mine, single, mint, single NFT ya. Jadi, kita akan buatkan tokennya setiap kali dibeli dengan cara token ID-nya kita tambah. Jadi, kalau contohnya ada pembelian pertama, token ID-nya 1, token pembelian kedua, token ID-nya 2, kira-kira gitu ya. Karena tadi NFT itu konsepnya kan setiap token unique. Jadi, mesti ada ID-nya dong. nah, sebenarnya itu yang bagian paling penting di sini. Yang lain-lain sebenarnya pelengkap ya. Contohnya ini reserve NFT. Reserve NFT ini contohnya kita mau jual tiket konser kayak yang dewa tadi. Kita mau reserve dulu nih di awal. Kita mau reserve di awal ya mungkin untuk kebutuhan kita atau kebutuhan untuk tim gitu kan. Ini fungsinya nanti. cukup simple sebenarnya ini kodenya. Intinya adalah kita generate NFT atau token yang unik ketika terjadi minting. Nah, sekarang gimana cara jalaninya? Di sini aku buka beberapa terminal ya. Aku coba klik dulu deh. Jadi, kita nanti bisa perception-nya karena ini ada front-end dan back-end. Oke. Di tab yang pertama sebelah kanan teman-teman bisa lihat kan? Coba di info ya kalau nggak kelihatan yang sebelah kanan. Baterai mic-nya udah mau habis. Oh, bentar. Untung diingatin. Ntar ya. Oke. Aman ya. Thanks, Josh. Kalau nggak tadi bisa ini nih. Bisa kasihkan terus tiba-tiba mati ya kan. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai di tab ya. Jadi, tab yang pertama itu kita mau coba compile dulu ini si Solidity. Si Solidity. Jadi, kalau di pertumbuhan sebelumnya kan kita ada bahas life cycle ketika pengembangan di NFT. Kira-kira seperti ini ya. Solidity-nya kita compile dulu baru nanti kita deploy ke network. Atau si blockchain network ya. Kita coba step yang ini dulu. kita compile dulu. Caranya npx hardhead compile. Oke, sorry. Aku ke smart contract ya. Ke tab smart contract. Ini ada di foldernya smart contract. Kan tadi kita punya dua folder di sini. Smart contract dan front end. sini aku coba compile si ini ya. Smart contract. Aku lambat. Oke. Nah, ini sekarang udah di compile. di compile itu menjadi ABI namanya. Itu nanti ada di artifact ini. Contract di sini. Ini ABI application bytecode. Jadi, dia jadi bytecode yang nanti bisa dibaca si front end. Jadi, pada akhirnya sebenarnya ini jadi JSON. Di convert jadi JSON. jadi si front end kita bisa baca ini nanti. Dari yang awalnya kodenya solidity seperti ini ya. Nah, setelah kita compile, kalau kita lihat di di stepnya ini kan kita harus deploy nih. Deploynya kemana? Ke blockchain network. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Jadi, kalau kita development pada umumnya kan kita bisa deploy dulu di lokal atau kalau kita mau ke server pilihannya kan ada dua tuh. Bisa ke staging, bisa ke production. Nah, di sini juga sama. Kita akan deploy dulu di lokal. Berarti kita buat node atau blockchain node yang lokal. Kita setup dulu tuh. Jadi, kalau contohnya kita kalau di web2 ya kita harus setup local server kan. Web servernya. Di sini juga sama. kalau kita mau yang live-nya, versi live-nya, kalau yang staging itu tergantung blockchain-nya ya. Jadi, kalau Ethereum kita di staging sorry. Kalau yang staging kalau yang Ethereum dia bisa pakai ring ke buy ya. Kalau nggak salah. Gitu-gitulah. Ada banyak sih ininya. networknya yang kita bisa pakai untuk staging. Dan itu gratis sih semuanya. Nah, kalau yang production ya pasti ke Ethereum-nya kan. Kira-kira gitulah ya. Nah, kita coba deploy ini. Caranya NPX hardhead eh kok lupa. Coba lihat dulu ini. Deploy, 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 run ya. Oke. Run script. Jadi, untuk nge-deploy si smart contract ini setelah kita compile, di sini kan ada script untuk deploy ya. Kita coba bahas sedikit dulu sebelum kita run. jadi intinya adalah nantinya dia akan menjalankan main ini. Main ini untuk script deploy-nya. Di dalamnya ada apa aja? ini base token URI, ini sebenarnya untuk alamat gambarnya. Jadi, umumnya karena NFT ini asumsinya adalah gambar, jadi kita kasih alamat untuk gambarnya. Di sini kita pakai IPFS, jadi kalau yang web itu kan biasanya kita bisa pakai Google Drive atau mungkin kalau mau pakai yang hosting kita bisa pakai S3 yang gitu kan. Tapi kalau di blockchain umumnya pakai IPFS seperti ini ya. biasanya aku pakai Pinata jadi si Pinata ini service untuk upload file jadi mungkin seperti Google Drive di Web3 nah dari situ dapat nanti URL-nya. Owner ini sorry Owner ini yang nge-deploy si smart contract-nya nanti kontrak factory ini untuk nama smart contract-nya kalau yang ini untuk nge-deploy dan nanti kita kasih message simple ya kita coba sekarang run script deploy .ts tapi sebelum kita run kan server-nya belum jalan nih atau blockchain node-nya belum jalan nih jadi kayaknya kita perlu jalankan dulu hardhead node network-nya coba pakai localhost ayo-ayo-ayo-ayo ayo-ayo-ayo hardhead coba eh bukan gini kayaknya ya dokumennya lagi ya dokumentasinya run run tadi apa masalahnya unsupport json rpc mana mana dia script-nya untuk bentar ya compiling compiling hardhead oh ini hardhead harusnya node-nya bisa sih hardhead node run untuk Muhammad Shawi script-nya udah dibuatin dari awal kecuali untuk ininya smart contract-nya oke ini udah dibuat ya ini tadi ini tadi udah running node-nya jadi script yang tadi yang nanti aku buatkan juga di readme-nya ya jadi kalau teman-teman mau coba gak nyari-nyari lagi tadi aku npx hardhead node ini tujuannya untuk membuat local blockchain atau juga string sebut node bukan node.js di konteksnya ini node adalah blockchain nah kan dia udah generate si blockchain-nya dan dia kasih kita accounts nah mungkin perlu sedikit kujelasin bagi teman-teman yang belum familiar itu tentang wallet jadi wallet ini konsepnya adalah bisa dibilang seperti kalau di web 2 itu seperti usernya kita untuk login penandanya si user karena kalau di blockchain kan konsepnya decentralized jadi untuk mendapatkan login itu ya kita gak perlu mendaftar kita udah pakai wallet wallet itu selalu punya public public ID ya atau public key dan private key jadi public key itu yang memang kita akan bisa bagikan ke public kalau private key itu ya seperti passwordnya nah gimana cara buat walletnya nanti kita bahas ya kita bisa pakai metamask contohnya jadi uniknya adalah kalau di ekosistemnya web 3 kita gak perlu mendaftar untuk buatin akun kita bisa buat akun sendiri tanpa harus mendaftar karena decentralized ya wallet itu yang metamask metamask itu softwarenya sebenarnya kan sebenarnya tanpa metamask pun kita bisa create sendiri kita buat sendiri cuma terlalu ribet akhirnya dibuatkan metamask oke jadi ini kita udah punya akun udah punya private key nya juga dan kita udah dikasih apa duitnya lah ya eth nya atau asetnya kita dikasih 10 berapa nih 10 ribu etha lumayan banyak juga ini ada dikasih akunnya cukup banyak 19 akun nah ini nanti caranya kita bisa pakai di pas untuk nyobanya kita bisa pakai di metamask ini aku tutup dulu terlalu banyak nah yang ini nanti kita bisa import disini jadi kita bisa punya banyak akun disini nanti ya di metamask kan kita bisa buat banyak akun juga jadi nanti kita bisa import yang kita import adalah ya private key nya gitu aku udah import sih tadi satu yang kalau gak salah yang mana ya yang ini hard hat ya oke nah sekarang node nya udah jalan kita coba lanjut tuh deploy yang smart contract tadi jadi yang tab pertama ini untuk ngerunning node nya ya aku sengaja pisah-pisahin biar nanti kelihatan oke sekarang kita coba deploy tadi perintahnya adalah hard hat run deploy ya deploy the test dari si ini oke kita coba tandanya udah di deploy ini ada alamat smart contract nya ya jadi ada alamat smart contract nya kita buat disini ya biar ada catatannya ini nah ini nanti yang akan dieksekusi dari front end jadi kalau mungkin padanannya kalau di web 2 ini seperti alamat RS API nya lah ya tapi ini alamat contract nya yang dikasih nah kita udah dapat ini kalau kita lihat juga di node nya oh node nya belum ada perubahan sekarang kita ke front end nya kita coba hubungkan si smart contract tadi yang udah kita deploy itu ke front end kita di front end nya sebenarnya aku buatin kodenya sederhana ya di react nya karena kita fokus ke gimana cara konekin nya kalau kita lihat strukturnya ini sebenarnya front end simple aja di app ini aku udah buatin kodenya nah disini contract address ini berarti alamat contract yang tadi ya si smart contract kita tadi nah disini menggunakan library nya ether jadi untuk berkomunikasi dengan blockchain node itu kita menggunakan RPC sebenarnya disini menggunakan ether.js jadi kita gak harus berurusan dengan low level kita pakai library nya aja gitu nah si ether ini nanti disini ada beberapa fungsin yang kita coba bahas sedikit dulu deh jadi kita langsung coba yang apa sih yang di render di awal yang di render itu ada dua dua button tombol untuk min atau buy atau tombol untuk connect wallet jadi kalau dia belum connect tampilin dulu connect nya itu seperti login lah ya kalau di web itu kalau dia udah login atau dia wallet nya udah connect baru kita tampilin mining button nya kita coba jalankan dulu ya baru sambil kita lihat nanti kodenya ya front end front end front end ini front end sebenarnya simple cuma satu button oke nah ini yang tadi ya connect wallet jadi disini aku buatkan beberapa lock supaya nanti kita bisa ini bisa lihat lock nya oke sambil kita lihat fungsin nya jadi yang pertama itu pastilah yang dipanggil adalah connect wallet kita lihat yang function connect wallet function connect wallet itu sederhananya sederhana aja cuma menampilkan button yang nanti ada wallet handler berarti ini untuk ngebuka si metamask nya nanti ini dia nah caranya dia baca ethereum dari window jadi dia akan lihat dari objeknya window dari sini kayaknya kelihatan window ya window ethereum ini ya kalau ada kalau gak ada install metamask jadi cara kerja si metamask itu sebenarnya dia menambahkan objek ethereum di browser kita jadi itu caranya kita untuk ngebaca apakah si browser ini ada metamask atau enggak nah ini nanti kalau gak ada dia dia akan kasih alert pop up gitu ya untuk install metamask kemudian kalau ada baru dia buka eh sorry kalau ada nanti akan ditampilkan pesannya phone and account with address addressnya sesuai yang ada di metamask nanti oke nah kita coba connect ya jadi kalau connect itu connect ini nanti akan membuka si metamasknya aku coba pindah dulu ke browser lain ya kan aku setup walletnya disini ini kebetulan udah connect aku coba disconnect dulu dari metamasknya coba ini networknya harusnya lokal nanti kita bahas ini ya teman-teman ini kan kita bisa pilih beberapa network jadi karena kebetulan aku pakai yang localhost aku pakainya hardhead lokal dan ini network ini bisa kita tambah-tambah head network disini nanti kita bisa tambah-tambah kan oke kita lanjut aku coba pilih aku pakai akun yang ini aja deh akun 4 oke ini connect kita coba disconnect dulu biar kelihatan ya oke nah ini yang tadi state-nya kan belum connect jadi dicoba sekarang aku coba connect wallet ini akan membuka metamasknya ya oke aku coba buka konsolnya dulu berkelihatan story-nya oke ulang lagi connect wallet aku pakai akun yang 4 jadi di metamask kita bisa punya banyak akun oke ini lognya tadi phone and account address 0xf3 sesuai ya disini coba buka lagi ya kita coba pastikan lagi 0fx ya smart alamat sorry alamat walletnya public key-nya ini tadi nah sekarang kalau udah connect berarti udah bisa minting kan nah minting disini tadi kita sorry ini mint nft handler nah cara kerjanya hampir sama seperti yang tadi pastikan dulu ada metamasknya kemudian kita coba connect ke smart contract yang disini dan yang pertama ini kita coba inisialisasi payment jadi sebenarnya di smart contract itu kan tadi kita udah buatkan price-nya ya disini ada price kita coba kasih satu ticket itu 0,01 ether gitu kan nah disini kita kasih hal yang sama juga kita akan coba buatkan payment baru nanti akan ada pop-up yang minta 0,01 kira-kira gitu ya kita coba aja min ini ada lognya ya initialis spam initialis initialis spam dan tadi nilainya 0,01 ini aku coba confirm 0,01 data oh sebentar sepertinya ada kodenya error disini ini coba hapus dulu yang tadi tujuannya untuk lock oke kok gak bisa diapas oke tolong ya minting oke kemudian confirm auto mining apa yang terjadi ini error while formatting nonce to hide coba rpc-nya error katanya failed kinectiv-nya failed ya coba cek dulu nonce to hide but transaction can be kiwi when auto minting coba lihat dulu smart contract nya tadi harusnya udah aman kita coba ulang ini nya ya deploy nya setiap kali deploy itu alamat smart contract nya itu jadi berubah ini kok gak berubah A3 coba 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 kenapa gak berubah A3 kenyataan salah coba kalau dikasih network localhost hmmm 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 coba berubah coba lagi coba main thing hmmm hmmm harusnya ini udah jalan sih coba confirm non-stuh hike apa yang sibuk sepertinya dia ada masalah di local note-nya hmmm apa ini oh ada yang ngasih petunjuk coba kita lihat hmmm 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 non-stuh hike harusnya mengganggu from travel to hardnet yes baru kali ini juga kena imbibingian apa apa itu diganti reset gitu doang oke mari kita coba thank you ya siapa tadi yan ya thank you yan coba reset dulu deh dari dari mana tadi dari mana tadi menunya oke oke setting setting advance ya oh ya reset account will clear your transaction story in the same balance oke ayo kita coba kita coba oh iya benar udah clear ya oh nanti kita coba pakai wallet lain ya kalau nggak bisa ya yeay akhirnya bisa kalau kita lihat di aktivitinya coba lihat di aktiviti metamasknya ya thank you ya yan ini ya udah sukses ya mintingnya dari ini smart contract si walletnya dan ini smart contract dari si nft oke sesimpel itu aja sebenarnya oke oke sedikit lagi ya udah lewat juga kita ini ya jadi mintingnya udah berhasil nah mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain gimana dengan metadata nya karena sebenarnya token nft itu kan perlu ada metadata ya jadi itu sebabnya kalau seperti nft nft yang umumnya di open sea itu kan ada rare nya atau mungkin kalau dia sebuah karakter dia rambutnya warna apa bajunya warna apa yang begitu-begitu kan nah biasanya karena bisa sih sebenarnya kita simpan semua di blockchain tapi kan jadinya mahal apalagi ethereum itu kan cukup mahal juga ya nah biasanya nah biasanya ngakalinya ee itu kita simpan di ee ipfs yang tadi aku sempat mention ee kita simpan di storage lain jadi yang kita simpan di network nya si ethereum itu cuma id nya jadi id ini nanti detailnya metadata nya itu kita simpan di tempat lain kira-kira gitu ya oke mungkin sampai situ dulu ee nanti kita lanjut di diskusinya ya thank you udah banyak banget nih pertanyaan oh iya guys nanti kita ada giveaway ya ada dua terus malam ini menembak sastra gitu ya jadi stay tune gitu sampai akhir oke nih bang dari anonimus dari skala 1-10 berapa kira-kira tingkat kesulitan development di web3 katanya dibanding di web2 dan kenapa kalau ada alasannya ada concern kah dari masa sastra sebenarnya kalau kita udah terbiasa contohnya react ya kita lihat dari dua sisi ya frontend dan backend ya ee kalau teman-teman frontend masuk ke frontendnya web3 sebenarnya learning curve nya nggak terlalu lompat gitu masih gampang masuknya ee nah mungkin yang sulit itu adalah memahami blockchain nya itu sendiri kan jadi fundamental blockchain nya kalau dibilang tingkat kesulitan sebenarnya entry masuk kemari itu idealnya memang ee kita paham web2 dulu baru masuk kemari lebih enak nah jangan langsung gitu kan dan ee peluang-peluang di web3 itu kan masih cukup lebar ya ya mungkin di tahun-tahun terakhir ini lebih banyak untuk aset gitu ee kita nggak tahu apakah ke depannya mungkin akan lebih banyak lagi case case yang mungkin real case yang bahkan sebenarnya udah ada yang ini yang tiket itu yang dewa juga udah udah coba implement jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan tingkat kesulitan tingkat kesulitan itu nggak selalu datang dari teknologinya tapi datang dari problem yang mau di achieve problem apa nih yang mau kita achieve gitu kalau dari sisi teknologinya aku rasa nggak sulit-sulit amat lah thank you terus langsung aku jawab aja ya yang kedua ya boleh boleh kalau di web3 belum ya belum ada pengalaman kerja disana sudah tetap eh sedangkan belum ada pengalaman kerja disana atau sudah bekerja tetapi di web2 oke blockchain developer sendiri kan hampir sama juga ya kalau kita berbicara software developer pada umumnya karena dia punya banyak spesifik juga kebetulan yang kita bahas kali ini seperti plus fullstacknya kan supaya dapat konteksnya kalau development blockchain itu seperti apa jadi tergantung minatnya apa ya sama seperti sekarang kalau lebih mengarah ke frontend lanjutin aja di frontend-nya atau juga di web3 ada frontend kalau lebih suka backend ya bisa explore lebih banyak ke network blockchain-nya karena setiap network itu biasanya beda-beda bahasanya kan kayak ethereum solidity gitu yang lain nanti mungkin pakai RAS kayak Solana gitu punya bahasa yang yang beda-beda juga jadi tipsnya adalah web2 dan web3 sama-sama punya peluang ya jadi mereka akan memecahkan masalah yang berbeda menurutku nggak saling mereplace jadi bukan berarti karena ada web3 web2 jadi nggak usang gitu nggak web2 memang mereplace web1 tapi web3 menurutku nggak mereplace web2 tapi sejalan gitu oke lanjut halo mahasiswa bahan apakah punya rekomendasi roadmap untuk memulai web3 blockchain bagi pemula yang fokus di sisi frontend ee roadmap hmm kayaknya dulu pernah aku ini yang pertama eh yang kedua ya nanti aku kasih linknya ya ada sih beberapa yang menurutku cukup bagus materinya jadi panduan roadmap ya oke lanjut di pertanyaan apa saja menjadi keunggulan web3 dibanding web2 ee desentralisasi ee ketika kita mau buat satu sistem itu tujuan pertamanya desentralisasikan ee ee ketika ee data itu dikuasai oleh satu entity satu organisasi gimana caranya supaya itu tersebar desentralisasi bisa juga sinomimnya adalah demokrasi itu yang pertama yang kedua kalau kita mau buat sistem yang transparan nah kalau sekarang kan kita nggak bisa lihat isi semua database ee kita user contohnya di zoom ya atau di youtube atau di sosmed kita kan kita nggak bisa lihat semua isi database nya kita cuma bisa ngeliat ya data kita aja gitu nah kalau di blockchain itu memungkinkan gitu jadi transparansi ee tapi mungkin pertanyaan yang lain bisa nggak semua aplikasi dibuat web3 ini bisa-bisa aja tapi ada yang nggak cocok gitu karena semua operasi baca tulis ke database di web3 itu yang bayar adalah user pakai gas fee gitu jadi bayangkan ya kalau contohnya tuh kayak tokopedia kita buat jadi web3 kita hanya untuk ngeliat-liat barang aja mungkin udah bayar gitu ada gas fee kan yang dibayar disana gitu ya mungkin ada sih teknik-teknik lain mungkin supaya nggak dibebankan ke user tapi naturalnya adalah setiap operasi apapun di blockchain itu ada gas fee nya jadi apakah semua web3 apakah semua web2 bisa dibuat web3 bisa tapi nggak semua cocok ya oke lanjut perkenalkan nama saya adesur ya misalkan kita punya skill sebagai doktor nft mungkin ada salah satu strategi bisnis yang bisa kita buat sendiri eh seperti yang aku bilang sebenarnya banyak-banyak banyak hal yang bisa di eksplor ya jadi apa saja yang yang bisa dibuat sertifikat yang bisa dibuat lisensi yang bisa dibuat ID card nah yang tadi kan mungkin bisa jadi pembuka tuh tiket ya tiket konser di kehidupan kita sehari-hari kan ada banyak hal-hal seperti itu ya yang unik yang menandakan itu adalah miliknya si Anu gitu eh apa contoh yang paling ini ya eh strategi bisnis ya lebih banyak sih sekarang lebih ke token eh sorry lebih ke tiket ke voucher eh kalau yang mau kita kembangkan itu dengan kehidupan sehari-hari ya kalau kita mau gabung dengan produk-produk digital kita bisa buatkan eh item-item tertentu di di produk kita contoh yang digital itu jadi NFT itu mungkin ya oke lanjut ke voucher kan kalau blockchain mau butuh gomri mesin nggak mesin di prasasi nah kalau di peluang di localhost mau mau confirm trust-fasanya siapa ya 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 di localhost itu sendiri gitu kan karena tujuannya di localhost itu sebenarnya kan cuma eh mempermudah kita pas development kan sebenarnya kita nggak terlalu concern dengan konfirmasinya gitu bahkan di staging pun sendiri sebenarnya eh yang network-networking staging itu ya itu juga nggak dijamin eh dijamin 100% benar ya yang memang 100% benar itu ya yang di networknya yang di production-nya gitu di tentang konfirmasinya biasanya kita nggak terlalu eh spesifik kesana karena tujuannya memang untuk development kita mau tes script-nya gitu oke seberapa pentingnya kita mau NFT dan blockchain untuk jenjang karirnya seperti apa ya bang eh ya penting pasti ya maksudnya mungkin bisa jadi yang kita pelajari saat ini atau yang kita kenal teknologi saat ini nggak serta-merta jadi dapat karir yang pas kebetulan di situ gitu atau dapat bisnis yang kebetulan di situ tapi secara wawasan kita jadi semakin luas kan gitu kira-kira ya kalau penting pasti penting karena blockchain kan memang udah ada sekitar 10 tahun kan jadi sebenarnya kalau bukan hal yang baru juga gitu nggak salah lah untuk belajar gitu selain menambah skill set juga ya kan menambah peluang juga nampaknya ada jaringan sanita yang memiliki gasp lebih murah bang ada-ada jadi sebenarnya banyak blockchain itu e-source network itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan masalahnya si ethereum ya karena ethereum memang terkenal aman tapi mahalnya itu loh dan nggak sekencang yang lain gitu akhirnya muncullah pesaing-pesaing baru tapi selalu akan ada yang dikorbankan gitu karena kalau mau saat ini kan sedang mencari balance-nya ya kalau mau cepat dan murah security-nya pasti agak berkurang gitu mungkin selalu begitu kan kalau mau security-nya kuat ya pasti gasp-nya agak lebih tinggi dan prosesnya agak lama gitu jadi kita memang menurutku ekosistem kita masih menuju ke sana sampai mungkin suatu saat nanti ketemu tuh di yang balance itu gitu oke lanjut front-end react sama dengan oh sama aja sebenarnya yang front-end-nya nggak banyak berubah cuman kalau yang web tuh mungkin kan kita pakai axios tuh untuk berkomunikasi dengan race API disini kita pakai ether server atau bisa juga pakai web3.js library untuk berkomunikasi dengan rpc ya oke lanjut kan saya mau fokus di front-end selain javascript bahasa pengen apa yang penting banget saya kuasai itu front-end ya javascript aja kalau di front-end kan ya cuma itu bahasa yang diakui di browser bahasa lain nggak tapi front-end itu nggak melulu selalu web loh mobile itu juga kan front-end gitu mungkin orang kan lebih banyak spesifiknya kalau dibilang front-end itu pasti web kan tapi kalau bagi aku sendiri apapun yang di depan mau itu dia bentuknya web mau itu bentuknya mobile ya itu front-end gitu jadi mau jadi mobile dev dong ya nggak apa-apa juga tapi kalau mau ke web front-end ya memang cuma javascript oke lanjut gimana cara agak produk tidak mudah dibobol dengan menggunakan webtree cerita tentang security sebenarnya nanti ini lebih advance ya karena membobol ini kan bisa jadi karena kesalahan user bisa juga karena memang ada ada hole di smart contract-nya gitu ini memang topiknya lebih advance jadi pengamanku dulu kita development sebuah smart contract meskipun smart contract itu sebenarnya kodenya nggak banyak tapi ada lembaga audit untuk mengaudit kontrak yang kita buat gitu kita sebagai developer kan kadang-kadang nggak nggak nyampe tuh maksudnya nggak nyampe bahwa ada skenario-skenario kalau hacker bisa melihat peluang itu gitu dan ya itu cukup mahal juga gitu jadi memang kita sewa sebuah tim atau lembaga untuk mengaudit smart contract kita gitu karena smart contract itu sebenarnya open source juga semua bisa baca kalau kita udah deploy itu ke network atau ethereum atau apapun semua bisa baca gitu di samping transparan itu juga ya berarti kan semua orang bisa baca orang yang yang ada niat niat jahat juga bisa baca kan gitu oke proof of stake dan proof of work untuk kalau proof of work itu yang sekarang ethereum ya jadi eh sorry ya ethereum dan bitcoin ya hmm kalau simpelnya gini kalau work berarti si eh eh apa namanya si notenya ini atau si miner ya si si miner ini dia harus eh memecahkan sebuah algoritma tertentu sebenarnya bukan algoritma lebih ke tebak-tebakan sih jadi jadi dia akan menebak itu sampai dapat nah barulah itu diakui sebagai proof of work kan proof ya nah kalau stake itu tergantung dari seberapa banyak modalnya gitu jadi kalau eh kalau minernya proof of work itu mungkin VGA nya harus banyak kalau proof of stake itu modal di awalnya harus besar gitu itu dari sisi pandang miner ya kalau dari sisi algoritma nanti ya bisa kita cerita lebih detail lah gitu kan lanjut eh kesibukan selain ku ini ngobin kesibukan selain hari-hari oleh bang sasa sendiri oh eh akhir-akhir ini aku ini eh lagi rajin olahraga biar sehat gitu kan kalian juga harapannya jadi ya kesibukannya karena juga eh kepala rumah tangga ya ada kesibukan lah ya untuk mengusah anak-anak gitu tapi kesibukan ku yang baru eh olahraga kadang-kadang buat konten juga kalau lagi sempat gitu sebenarnya sempat-sempat aja sih kalau lagi gak malas oke lanjut efek itu server centralized biasa atau pakai teknologi blockchain juga nah ini perdebatan juga nih sebenarnya ada ide dasarnya pasti blockchain gitu tapi dia digabung jadi sebenarnya kalau sekarang itu centralized dan decentralized itu memang gak bisa harus dipisah decentralized decentralized aja gitu memang harus digabung duanya kayak contoh kita NFT ini ya kan untuk buat landing page-nya tetap pakai web2 kan itu karena belum masuk case yang lebih kompleks contohnya kita harus tampilin berapa lagi sisa NFT-nya kalau itu kita paksakan ke blockchain kan lumayan juga tuh lumayan lambat maksudnya jadi kalau balik lagi ke if IPFS itu apakah centralized atau decentralized harusnya decentralized tapi pada prakteknya contohnya seperti pinata tadi ada beberapa yang memang juga harus dibantu dengan yang centralized ya IPFS itu decentralized lanjut untuk launch project WT berapa monarita yang perlukan soalnya kalau di ETH GSP-nya lumayan tuh oh mahal lah tapi gak semahal ketika ETH lagi tinggi-tinggi kan kemarin kalau sekarang ya masih terjangkau lah sekali deploy juga 0,1 sekian kan jadi gak terlalu mahal sebenarnya lanjut mungkin kan menerapkan web3 dengan microservice dan sebagainya seperti web2 mungkin-mungkin aja jadi sebenarnya sekarang ini juga bahkan aku ikut dalam tergabung dalam beberapa bukan beberapa ya ada project lah gitu kita menggabung keduanya gitu ada hal-hal yang memang sangat bagus kalau web3 ada yang enggak gitu justru makin makin nyusahin kalau kita buat di sana jadi itu sebaiknya di combine kalau dengan microservice ya lebih bagus gitu kalau memang butuh microservice oke sip DAO itu beneran ngaruh ngefe gak di project blockchain kenyatannya di gimana nah DAO ini kan karena decentralized autonomous organizationnya jadi bayangkan ada organisasi itu yang berjalan dengan sendirinya gitu kan secara decentralized bayangkan tuh satu negara contohnya gak ada presidennya kira-kira gitu lah kan tapi bisa jalan sendiri jalan ya tergantung komunitasnya sendiri sebenarnya kan jadi banyak ya banyak dinamika kan kalau di project crypto sekarang kan ya tergantung visi founder-nya juga dan tergantung orang-orang yang di dalam juga jadi ya tergantung case lah kalau DAO ya sip blockchain kan ada yang private juga dan semua itu bisa lihat semua orang juga kan yang public semua orang bisa lihat tapi kalau yang private gak nah ini sebenarnya yang banyak peluang teman-teman ketika kita berbicara blockchain orang lebih banyak akan NFT atau token dan segala macam kita lupa sebenarnya peluang-peluang saat ini yang paling banyak itu di private blockchain aku pernah ngomong ini di sesi kedua kejadiannya juga terjadi sama aku ya aku periksa di rumah sakit A mereknya A ya kemudian aku ke kota lain nih rumah sakit A juga merek A juga ternyata mereka gak punya sharing database jadi aku harus periksa ulang lagi di sana selain buang-buang duit ya kenapa sih kalian kan satu atap gitu nah ini mungkin contoh penerapan private blockchain cocok nih di mereka jadi tetap public tapi khusus di mereka gitu private blockchain ya seperti hyperledger dan itu kalau sekarang kan konsepnya kalau kita pakai ethereum atau yang public blockchain pada umumnya GSP kan dibebankan ke user kan nah kalau itu bisa dibebankan ke si perusahaan contohnya kira-kira gitu ya jadi aku pikir teman-teman banyak peluang di private blockchain eh oke biasanya kalau gak suka GSPTH beralih ke SQL beneran lebih enak oh ke sol ya iya murah di sana solana ya kan ntar kurangnya di push ya dong siap 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 web3 react ya itu bener aku udah buatin reponya tadi ada masalah SSH di laptopku jadi gak bisa ini spil acara google yang akan datang dong bang oh waduh kalian kemana-mana ini kapan main kembali hehehe acara google ya itu cuma google extended ya seperti pada umumnya google extended jadi google itu kan punya conference setiap tahun sebenarnya bukannya google yang besar-besar semuanya punya conference setiap tahun kayak apple facebook segala macem kalau google extended jadi kita seperti membawa lagi materi-materi yang di sana kira-kira gitu ikutlah kalau ada di kota kalian ikutlah oke yang di medan ikut ya bang kapan main ke Bali aduh besok besok ya bang ya kalau gak hujan pengen sih serius sudah 2 tahun juga gak kemana-mana ini orang yang sama nih fontnya sama nih tinggal sebut tinggal sebut kota lagi aja nih rusuh ya seberapa aman data yang simak di blockchain soalnya yang bisa dipakai misalnya kita bisa backup db apakah di blockchain mekanisme backup oh justru itu kalau di blockchain itu gak bisa dihapus jadi gak perlu dibuat backup memang gak bisa dihapus konsepnya blockchain kan gitu kan tambah-tambah-tambah-tambah hapus gak bisa dirubah juga gak bisa jadi hanya bisa tambah jadi seberapa aman ya itulah keamanannya oke thank you thank you thank you thank you ada lagi habis ya thank you lumayan banget ya Bang Sastra terimakasih banyak ya buat session malam ini sangat-sangat apa namanya sangat-sangat full gitu ya tadi lagu-lagunya keren banget juga untungnya gak bikin ngantuk juga sih sebenernya oke mungkin dari tim breakthrough terimakasih juga buat temen-temen atas atas yang malam ini jangan lupa untuk stay tune terus ikut-ikut dari breakthrough stay tune terus di discord gitu ya siapa tau ada hadiah berhadiah lagi gitu kan oke thank you Bang Sastra thank you temen-temen semua thank you thank you thank you